Intro Sekarang giliran Bung Roki Gerung No Roki, no Parti Silahkan Bung Roki Oke, saya Oh, lagi di hotel Oke, salam semua Saya Roki Gerung Saya dari Dari dulu Belum apa-apa Dari dulu begini-begini Maksudnya Saya ikuti Inti Persoalan yang diuraikan tadi Terakhir oleh Merdani Alisera sebelumnya Hefli Hersu tadi mulai dengan Memberi perbandingan Antara keadaan yang Seharusnya Sudah masuk pada era Kebebasan berpikir Tetapi terhalang oleh Sejumlah kepentingan Kekuasaan Sehingga Kita seolah-olah Bikin perbandingan dengan Situasi di zaman Orde Baru Tapi nanti istana akan Protes Kalau dia dengar Orang yang harus Subbeno Arif Nanti Juru bicara istana Atau Utusan-utusan DKSP Pasti akan Protes Tidak begitu Pak Jokowi Sedang membangun Demokrasi Itu Sebelah standar Keterangan itu Dan Anehnya Istana tidak mengerti Bahwa Presiden Jokowi Masuk ke dalam Kekuasaan Di istana Ketika Indonesia Sudah demokrasi Jadi agak aneh Kalau argumennya Pak Jokowi Sedang membangun Demokrasi Jokowi itu Dihasilkan oleh Demokrasi Bukan dia yang Bangun demokrasi Demokrasi dibangun oleh Masyarakat sipil Dibangun oleh Mahasiswa Dibangun oleh Intelektual Dibangun oleh Oposisi Jadi kacau Logika dari Istana Dan banyak hal yang Kacau sebetulnya Di tempat itu Jadi itu Poin pertama Bahwa Tatapan Internasional Memperlihatkan Bahwa Indeks demokrasi Indonesia itu Drop Merosot Kepada siapa kita tadi Tentu kepada Jokowi Karena kita Siapkan demokrasi Supaya dia bisa Mengaktifkan Kebijakan yang Pro rakyat Nah itu Tidak terjadi Karena itu Internasional bilang Indeks demokrasi Menurun Jadi sekali lagi Pusat perhatian kita Ada Di dalam soal itu Sebetulnya Sementara lagi Menjelang 17 Agustus Kita ingin Satu minggu Menjelang 17 Agustus Ada semacam Persiapan Etika publik Untuk Merayakan Kemerdekaan kita Tapi Tidak ada Terlihat Kesibukan Berfikir Kesibukan Untuk Memperhatikan Value Dari Demokratik Sesaiti Tidak Tidak terlihat Presiden Jokowi Lebih Memperlihatkan diri Sebagai kepala keluarga Daripada kepala negara Hari-hari ini Itu Itu yang terjadi Jadi FTA Berupaya untuk Mengumpulkan pikiran Hari ini Di dalam rangka Mengingatkan Bahwa negeri ini Didirikan oleh pikiran Seluruh Founding person kita Adalah orang-orang yang Berpikir Karena itu Mereka Berkelaki Bersebrangan Dalam ide Bertengkar Di dalam ide Dasar negara Tapi dia Bertengkar Dengan pikiran Beda dengan sekarang Karena Tidak ada pikiran Maka Bertengkar Dengan sentimen Bukan dengan Argumen Itu yang sering Saya terangkan FTA Mencoba untuk Merapikan Perselisihan pikiran Di sini Melalui Forum yang Lintas Benua hari ini Jadi Saya Kira-kira Saya gembira Karena Ikut di dalam Upaya ini Saya Mungkin Membayangkan Forum Tan Air Jadi BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia Atau PPKI Panikya Persiapan Kemerdekaan Indonesia Sehingga Mungkin Nanti Akan ada Proklamasi Versi FTA Kami Forum Tan Air Kami Forum Tan Air Dengan ini Menyatakan Kemerdekaan Akal pikiran Hal-hal Yang mengenai Penyingkiran Kedungguan Akan diselenggerakan Dengan cara Saksama Dalam tempo Sesingkat-singkatnya Dunia 8 Agustus 2020 Keren Mantap Saya Layangkan itu Sebetulnya Setuju Karena itu yang Nggak disiapin kan Jadi kita Merdeka 17 Agustus Itu Kemerdekaan Secara fisik Dari Penjajakan Tapi hari ini Kita tidak Merdeka secara pikiran Karena itu Ada kemerdekaan Kedua Itu Hari kemerdekaan Pikiran Diproklamasikan oleh FTA Jadi ini Soal Genting kita Ada disitu Rejim yang Tidak berpikir Sehingga muncul Tadi Siapa tadi Yang mulai Dengan soal Telepon Joko Tingkir Keselek Telepon Gagal mikir Karena Blokon Itu Jadinya Keadaan kita Saya nggak nyebut nama Saya Berubah untuk bikin PMO Hari-hari ini Sekarang saya Mau sebut Satu nama Untuk kita evaluasi Keadaan kita Per hari ini Namanya Erik Tokir Disebut tadi oleh Herse Beno Arief Yang jadi viral Hari ini Bukan Nama Supomo Muhammad Jamin Haji Agus Salim Muhammad Hatta Bung Karno Padahal ini Menjelang hari kemerdekaan Nama itu Nggak disebut-sebut Di WA Group Yang disebut adalah Nama Erik Tokir Kenapa disebut? Karena dia bikin Kekonyolan Nari ini Apa Konyolnya Diajukan pertanyaan Pak Erik Apakah Pak Erik Bersedia Untuk menjadi Relawan Di dalam Upaya Pengujian Vaksin Coronavirus Erik menjawab Ya Jangan Menteri Menteri terakhir aja Saya mau bahas itu Karena ini Menyangkut Logik Dari Seorang Pemimpin Pertanyaan itu Bukan pertanyaan Teknis Tapi itu Pertanyaan Etis Dari Wartawan Kumparan Pak Erik Ikut Dalam Tes Dia jawab Serah teknis Saya belakangan Itu kan jawaban teknis Padahal ini Jawaban etis Itu ujian Terhadap Integritas Seseorang Mestinya Dia jawab Bahwa Kalau dia Tanya saya Sebelum Dia jawab Saya bisa W.A. dia Mestinya Dia jawab Bahwa Jangankan Jadi relawan Jadi vaksin Pun saya Bersedia Itu baru Jawaban Akal pikiran Jadi Anda bayangkan Kemampuan Founding Person kita Dalam berdebat Dibandingkan Dengan Cara Erik Tohil Menjawab Itu Bukan Segera Jauh Panggang Dari api Memang Jauh Segala-galanya Karena Tidak Mampu Mengolah Kecerdasan Berdiplomasi Aja Tidak Bisa Padahal Erik Tohil Sedang Diajukan Sebagai Salah Satu Toko Untuk Nyapres Ini ujian pertama Udah gagal Karena Dia tidak Ingin Mengambil Risiko Sebagai Pemimpin Bahkan Dia gak Ngerti Jenis Pertanyaannya Dia pikir Pertanyaan Teknis Pada Pertanyaan Etis Pertanyaan Etis Hanya Diajukan Untuk Menguji Integritas Orang Pemimpin Jadi Dia Ternyata Bukan Leader Dia Cuman Dealer Alias Tukang Catur Itu Tukang Catur Tidak Mau Ambil Risiko Risiko Dia Bebankan Pada Konsumen Kalau Leader Dia Ambil Risiko Saya Ada Di depan Saya Tidak Segera Ini Jadi Relawan Saya Mau Jadi Vaksin Itu Sendiri Itu Yang Diajarkan Oleh Bung Karno Dulu Menjelang Kemerdekaan Itu Yang Diajarkan Oleh Bung Hatta Diajarkan Oleh Haji Agus Salim Diajarkan Oleh Segala Macem Yang Menjawab Secara Etis Panggilan Kemerdekaan Itulah Panggilan Etis Bukan Panggilan Teknis Secara Teknis Kita Tidak Mungkin Merdeka Karena Kemampuan Senjata Kita Tidak Ada Apa-Apanya Dibandingin Sekutu Dan Belanda Kita Pakai Bambu Runcing Seluruh Bambu Di Nusantara Kita Potong Itu Tidak Ada Apa-apanya Dibanding Dengan Tank Yang Disediakan Oleh Belanda Kita Merdeka Bukan Karena Bambu Runcing Sampai Gundul Hutan Bambu Kita Tidak Merdeka Kalau Kita Tidak Pakai Otak Untuk Diplomasi Dengan PBB Dengan India Dengan Mesir Sehingga Kita Memenangkan Kemerdekaan Dengan Peralatan Otak Diplomasi Kekuatan Itu Yang Membuat Dunia Akhirnya Melihat Bahwa Belanda Berbuat Curang Di Indonesia Kemampuan Itu Yang Sekarang Sedang Dilakukan Oleh Forum Tanah Air Mengajukan Ide Supaya Kita Ganggu Stabilitas Pikiran Dunia Bahwa Indonesia Punya Problem Ini Soal Kita Hari ini Sebetulnya Jadi Teman-teman Forum Tanah Air Dimaksudkan Untuk Merapikan Pikiran Bangsa Yang Dibuat Camping Oleh Joko Tingkir Kita Mungkin Merasa Pesimis Dengan Keadaan Tapi Biasa Ada Versi Yang Mau Cepat Versi Yang Melambat Dalam Upaya Perubahan Mardani Alisera Tadi Dia Berfikir Secara Sangat Sistematis Bahwa 2024 Usi Terjadi Perubahan Tentu Itu Siklus Normal Dari Pergantian Kepuasan Ravi Harun Berupaya Untuk Mengajukan Semacam Bukan Jebakan Tapi Ide Sangat Mungkin Terjadi Sebelum 2024 Itu Konstitusional Dua-duanya Adalah Pikiran Karena Kita Uji Aja Kita Percakapkan Apakah Versi Versi Normal Dari Mardani Alisera Itu Yang Kita Mau Pakai Atau Versi New Normal Dari Ravi Harun Kalau Terjadi Pergantian Kekuasaan Sebelum 2024 Itu New Normal Namanya Kalau 2024 itu Normal Tapi Ini Dua-duanya Pikiran Result Juga Begitu 10% Oke Ada 5% Saya Bagian Yang 0% Itu Pikiran Tetapi Semuanya Berpikir Untuk Mengubah Algoritma Politik kita Yang Diatur Sedemikian Rupa Oleh Kutubusuk Kutubusuk Itu Sehingga Dua orang Yang Hanya Boleh Ada Dua orang Yang Bertengkar Seperti Kasus Kemarin Jadi Sekali Lagi Teman-teman Saya Selalu Mendukung Sorry Saya Tidak Mendukung Sebetulnya FTA Saya Mendorong FTA Mendukung Terlalu Berat Kita Dorong Supaya Lebih Cepat Jadi Saya Mendorong Semua Orang Untuk Mengaktifkan Pikiran Alternatif Jadi Sekali Lagi Selamat Atas Dibentuknya Jaringan Forum Tanah Air Sedunia Dan Saya Kira Jaringan Itu Akan Diingat Orang Sebagai Upaya Untuk Menghasilkan Ulang Indonesia Yaitu Menghasilkan Indonesia Yang Berpikir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.